Sebagai orang awam, kita pasti bertanya-tanya, dari mana saja gambar pertama setiap benda langit yang pernah kita lihat itu? Dan, apa saja kegunaan setiap satelit buatan manusia yang pernah menjelajah alam semesta itu, seperti Voyager, dan menjadi rekor penjelajahan terjauh buatan manusia ini? Dan, di mana dan bagaimana sekarang keberadaan Space Probe Voyager ini? Sebelum kita lanjut, kami ucapkan terima kasih buat kalian yang setia mendukung channel ini untuk terus berbagi ilmu pengetahuan dan mendulang terus ilmu-ilmu astronomi. Yuk, langsung saja simak video edisi apa saja yang telah direkam Voyager 1 selama perjalanannya keluar dari Tata Surya. Pada 5 September 1977, pesawat ruang angkasa Voyager 1 NASA memulai perjalanan panjangnya ke tempat yang tidak diketahui ketika diluncurkan dari Cape Canaveral Space Launch Complex 41, pusat antariksa di Kennedy. 16 hari kemudian setelah peluncuran kemarannya Voyager 2. Juan utama wahana ini adalah untuk melakukan studi close-up planet luar Jupiter dan Saturnus, termasuk bulan besar dan sistem cincin misteriusnya. Voyager 1 diluncurkan dari jalur lintasan yang membantu lebih cepat dan langsung peluncuran pesawat ruang angkasa menuju Jupiter dan Saturnus atau sering disebut sebagai Trajectory Voyager. Sementara Voyager 2 mengambil jalur yang sedikit berbeda yang juga akan melewati dua planet Raksasa Gas, tetapi kemudian berpelok ke arah Uranus dan Neptunus, dengan mengamfadkan posisi planet yang langka ini yang hanya terjadi sekali setiap 175 tahun. Hanya dalam beberapa minggu perjalanannya, Voyager 1 mengirimkan gambar pertamanya. Salah satunya, menampakkan bumi dan bulan berbentuk sabit yang menggantung di gegelapan luar angkasa. Gambar luar biasa ini adalah yang pertama dari jenisnya yang pernah diambil oleh pesawat ruang angkasa dan ditangkap ketika Voyager 1 berada 11,6 juta kilometer jauhnya dari bumi pada tanggal 18 September 1977. Kamu dapat melihat bulan di bagian atas gambar, sementara bagian benua Asia sebelah timur terlihat kabur dan samudera pasifik bagian barat terlihat jelas di planet biru kita ini. Karena jalur langsung tempat Voyager 1 sudah ditetapkan, hanya diperlukan sekitar satu setengah tahun untuk sampai ke planet gas pertama dan terbesar di tata surya. Pada Januari 1979, Voyager 1 mulai mengambil foto Jupiter selama pendekatannya dan menangkap hampir 1.900 gambar selama flyby. Perekaman timelapse Jupiter ini selama 60 hari dan menunjukkan planet gas dan awan yang berputar-putar. Dan ini melebihi gambar yang pernah diambil planet dari bumi. Gambar close-up yang luar biasa dari badai Jupiter yang terkenal, Bintik Merah Besar atau Great Red Spot juga tertangkap yang belum pernah sebelumnya. Dengan menggunakan filter warna, gambar menunjukkan sifat turbulensi dari badai raksasa ditambah bintik-bintik putih besar yang mengelilinginya, serta memberi kita pandangan lebih dekat pada atmosfer Jupiter mirip Marmar. Voyager 1 juga mengamati untuk pertama kalinya sistem cincin tipis Jupiter yang dapat dilihat sebagai pita samar di tengah gambar. Tipe cincin ini terlihat kira-kira 57.000 km jauhnya dari awan planet dan berlatar belakang bintang. Dalam gambar tampak seperti cipit rambut yang patah karena gerakan Space Pro Voyager saat ini hanya selama 11 menit. Tetapi bukan hanya Jupiter yang dipelajari Voyager 1, bulan misterius Jupiter juga difoto seperti bulan vulkanik Io. Dalam gambar ini, kamu dapat melihat detail kabur dari permukaan neraka Io yang memperlihatkan bekas luka vulkanik perubah yang tersebar di seluruh landscape Io. Io adalah dunia pertama di luar bumi di mana vulkanismenya sangat aktif yang telah diamati. Kumpalan-kumpalan besar dapat dilihat dengan siluet di kegelapan ruang di tepi luar Io. Dengan menggunakan filter kamera yang berbeda, gambar close-up juga menunjukkan warna bulan Io yang kaya yang diakini sebagai hasil ala trop dan senyawa sluf. Sementara bintik hitam mungkin berasal dari aliran lava atau kawah vulkanik. Satelit lain seperti bulan terbesar Jupiter Ganymede juga mengekspos fitur permukaan yang tegang untuk pertama kalinya mengungkapkan alur pegunungan besar dan kawah teburukan yang tersebar di kerak es yang tebal. Setelah berbulan-bulan mempelajari Jupiter dan bulan-bulannya, Voyager 1 akhirnya menyelesaikan penerbangannya pada awal apir 1979 dan dilanjutkan ke planet gas terbesar kedua di tata surya kita. Hampir 20 bulan kemudian, pada tanggal 9 November 1980, Voyager 1 akhirnya mencapai planet cincin Saturnus. Gambar kabur ini menunjukkan pita gelap dan terang Saturnus. Awan yang berputar itu adalah cincin kecil, namun adalah kemegahan besar Saturnus dan juga terlihat dua bulan misterius gas raksasa. Selama terbang, Voyager 1 juga bertemu dengan bulan terbesar Saturnus, Titan. Foto yang disempurnakan mengungkapkan atmosfer kaya nitrogen yang kabur dari Titans yang membuat para ilmuwan berberteori bahwa lautan metana cair dan etana mungkin ada di permukaan Titan, yang kemudian dikonfirmasi oleh misi Cassini pada tahun 2004. 8 jam setelah pendekatan terdekatnya, Voyager 1 mengambil gambar sistem cincin planet ini mengungkapkan ratusan lingkaran terang dan gelap yang luar biasa yang terdiri dari triliunan partikel es kecil ditambah batu-batu besar yang tersebar. Voyager 1 mengumpulkan dan menemukan data dalam jumlah besar di mana tiga bulan yang sebelumnya tidak dikenal selama perjalanannya. Tetapi sejak saat ini dan seterusnya, misi utamanya telah selesai dan pesawat ruang angkasa tidak akan pernah mendekati objek astronomi lain lagi. Namun, pada jarak sekitar 6,5 miliar kilometer, Voyager 1 diperintahkan oleh NASA atas permintaan astronom Carl Sagan untuk mengarahkan kameranya kembali ke matahari untuk terakhir kalinya. Pada bulan Februari 1990, pesawat ruang angkasa menangkap serangkaian gambar yang kemudian dikenal sebagai potret keluarga Tata Surya. Mosaik terdiri dari 60 bingkai yang pernah diperbesar, mengungkapkan Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini adalah potret pertama dari Tata Surya kita seperti yang terlihat dari luar angkasa. Poto bumi yang terkenal, planet kita, dan dikenal sebagai titik biru pucat atau yang lebih familiar dengan The Pale Blue Dot sebagai titik biru kecil dalam berkas cahaya yang tersebar. Setelah semua gambar dikirim kembali ke bumi, para Ingenieur mematikan kamera pesawat ruang angkasa Voyager 1 sehingga dapat memberi daya pada instrumen lain saat melanjutkan perjalanannya ke tempat yang tidak diketahui di luar sana. Kemudian pada 16 Desember 2004, setelah 24 tahun perjalanan, pertemuannya dengan Saturnus, Voyager 1 melewati wilayah shock terminasi wilayah, di mana angin matahari tiba-tiba melambat dan memanas saat bertemu angin antar bintang. Di sini pesawat ruang angkasa harus melakukan perjalanan melalui daerah yang bergolak yang dikenal sebagai Helioset, yang merupakan kulit terluar dari gelombang partikel bermuatan di sekitar patah seru. Voyager 1 akhirnya menjadi objek buatan manusia pertama yang melintasi ambang ruang antar bintang pada 25 Agustus 2012. Pesawat ruang angkasa luar biasa ini yang hanya dibangun untuk 5 tahun, terakhir masih mengumpulkan data 13,5 miliar mil jauhnya dari matahari, mendeteksi intensitas penuh sinar kosmik di luar tata surya kita. Menurut NASA, pesawat ruang angkasa akan memiliki energi yang cukup untuk menyalakan instrumennya hingga tahun 2021. Kemudian, ia akan melewati ruang antar bintang sampai akhirnya berada dalam jarak 1,7 tahun cahaya dari bintang di konstelasi Ursa Minor sekitar 40 ribu tahun dari sekarang. Demikianlah kita sebagai manusia tak lain hanya untuk mencari ilmu pengetahuan, bukan untuk menandingi yang kuasa. Perjalanan Voyager 1 menjadi pelajaran buat kita semua manusia. Kita tidak ada apa-apanya. Bumi yang begitu besar saja terlihat seperti butiran debu. Kita hanya bisa bersyukur atas segala sesuatunya. Sebagai orang awam, marilah kita meningkatkan ilmu pengetahuan, bersaing dalam ilmu pengetahuan seperti negara-negara maju di luar sana. Sibuk menambah ilmu, bukan memperdebatkan yang tidak penting. Kita harus sadar, di tahun 1977, Amerika sudah sejauh itu dalam segi ilmu pengetahuan. Kita tertinggal jauh, namun tidak untuk ditinggal. Mari kita terus bergerak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!